Intro Hai, sekarang saya sedang berada di sebuah expo ya, atau pameran. Ini dalam rangka memeriahkan gelaran pond di Papua. Kebetulan saya berada di Kabupaten Mimika, dan di halaman pasar lama Mimika ini sedang ada expo yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah setempat. Nah, salah satu stand yang saya kunjungi siang hari ini, ini stand dari YPM AK, yang menampilkan apa ya, bisa dibilang home industry dari masyarakat di sekitar. Salah satu yang menonjol dari Papua kan biasanya sagu. Nah, kali ini kita akan cari tahu, kita akan eksplor, apa sih sagu yang dihasilkan oleh masyarakat di Papua ini, kemudian diolah menjadi berbagai macam hidangan ya, jadi nggak hanya sekedar sagu-sagu seperti itu aja, tapi untuk memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi tentunya harus diolah, jadi makanan-makanan yang bisa bervariasi gitu ya. Betul ya, langsung aja deh ya, saya sekarang ini udah bersama dengan tiga apa bisa dikatakan, mungkin penjaga stand yang kebetulan saya temui di sini, sekaligus kita akan ngobrol-ngobrol ya, seputar sagu, ini sagu kan kita, biasanya tahu tanaman sagu ya begitu aja ya, biasanya masyarakat mungkin yang dulu-dulu dimakan, sekarang boleh jadi Pak Beda, jadi makanan ini ya, makanan tradisional dari Papua, tapi tidak selesai di situ, saya jadi kan itu siapa, Pak Bapak? Ibu Esther. Ibu Esther, lama ya. Esther. Esther, ibu Esther, lama ya. Pak Agus, dan saya Deta, ibu Deta. Iya, oke, kita ngobrol tentang ini kue, kue dari bahan sagu, oke, bagaimana caranya masyarakat akhirnya bisa dikebuat mereka itu mengembangkan sagu, akhirnya menjadi kue, inspirasinya dari mana terus sampai akhirnya bisa berhasil, bahkan packagingnya juga sudah layak jual lagi ya, berarti yang begini ya. Masya, saya akan menjelaskan sendiri, menginai teman sagu ini, ini dari asin, ini dari ginaan kami di divisi ekonomi. Mereka punya posisi tinggal, pabrik, itu ada di spenal. Ada pabrik disini, Pak? Pabrik daya rumahan. Pabrik daya rumahan. Jadi ini sudah dari tahun 2019, awal, itu dua. Yang pertama mereka waktunya, mereka mengembangkan sabu, mereka ada alat, kami dulu di divisi ekonomi ya, memberi mereka mesin power sagu. Dan sekarang mereka sudah punya mesin yang bisa dibuat. Dan dari tepung sabu ini, mereka punya hidup, ada mereka melakukan pelatihan-pelatihan, itu sedangkan membuat duit seperti ini. Iya, dari tepung sabu yang mereka tahu. Dulu mereka yang bisa membuat itu, dari mereka melakukan pelatihan, yang diantar oleh pemerintah dan pemakaan. Pemerintahnya dari mana? Dari pemakaan sendiri, dan juga mereka melakukan pelatihan bersama dengan pembuka yang ada di divisi ekonomi. Dan mereka bisa membuat way seperti ini. Dari pelatihan-pelatihan mereka melakukan pelatihan. Di tepung sabu ini memang, jadi tepung sabu ini bisa langsung dibuat tak peda, tidak perlu lagi ayaknya. Lebih praktis ya sekarang? Dan ini nanti dikembangkan lagi untuk dikumpul lebih banyak daripada orang sekarang. Tapi produksinya sudah banyak ya Pak, sejauh ini ya? Sementara ini memang di sisi kebutuhan yang saya minta dari pemerintah, dari masyarakat. Kalau masalahnya ke minat? Masih di Timika. Tapi online sudah ada? Lagi yang belum. Oh belum. Jadi kita, di produknya langsung dikasih nomor HP. Oh ini maksudnya nomor HP? Ya bisa. Yang mau pesan sekalian. Coba gitu. Kami kerja tapi kami juga sebagai karyos. Kita, mereka ini kayak kemah-kemah lain. Mereka, mereka sebenarnya punya kelompok-kelompoknya sendiri. Oh iya. Sedangkan pabrik ini satu saja. Dan mungkin semua kerja di pabrik itu. Jadi mereka hanya. Yang bakok apa? Yang mintanya mereka bawa di awal pabrik. Yang bawa pabrik ini yang bawa cukup sabu. Tapi produksinya tiap hari. Sesuai di permintaan. Masalahnya kalau buat banget. Tapi ini kan tinggal saja di. Udah. Kenapa tidak di pasar ke luar? Ini yang kita bawa di awal. Walaupun kita merepon. Tidak. Kelompok ini kan baru. Iya. Yang suka promosikan ini. Kebetulan. Ibu dok. Ibu neta. Ibu neta yang udah. Ibu promosi. Oh iya. Iya. Jadi kompo ini sebenarnya. Belum lama ya. Baru tahun 2019 akhir Mbak. Sebagaimana kita tahu. Saya pernah mendengar salah satu. Saya mengutip ya. Mengutip perkataan salah satu dinas. Dinas perindustri ya. Dinas pangan. Atau saya lupa gitu. Bahwa ketika mereka ikut. Ada seminar tentang sagu di luar. Yang mengatakan bahwa. Kualitas sagu. Terbaik itu ada di sini. Karena di sini tidak di. Tidak dikebungkannya. Itu memang sudah ada. Sudah ada dari sananya. Iya. Jadi Mbak bisa bedakan. Sekalian saya promosi ya. Saya itu pecinta kepung sagu juga. Makanan olahan tradisional. Kayak Ongolongo. Kayak Papeda. Kayak apa namanya. Kalau di Sulawesi katanya ada kapurung ya. Saya sudah rasakan sama. Sagu yang asli di sini. Itu rasanya beda. Jadi saya sarankan Mbak. Untuk coba ini. Apa tekstur kekenyalannya. Atau apa gitu. Teksturnya saya nggak tahu Mbak. Tapi rasanya itu kayak sesuatu yang fresh. Beda ya. Beda ya. Nanti Mbak bisa coba sendiri. Sekalian kita promosiin nih. Kenapa masih berdasarkan. Hanya. Tadi sempat nanya ya. Sama Pak Gusti. Kenapa. Sudah berapa banyak produksinya gitu kan. Ini kita baru mulai sebenarnya memasarkan. Ini makanya kita buat nomor teleponnya di sini ya. Memberdayakan masyarakat gitu. Itu nomor telepon. Iya. Ini Bapak Lukas sendiri. Bapak Lukas Waiyawiyuta ya. Gitu. Semoga dengan berjalannya waktu gitu. Mereka semakin dikenal. Kita juga akan pikirkan caranya bagaimana. Bisa di-order di topet kah? Atau di sosmail apa kah? Masuk retail biasanya. Iya. Iya. Karena menuju ke sana itu memang bukan satu. Iya. Tidak satu step aja gitu. Itu butuh proses dan ini. Mudah-mudahan nanti punya ini sendiri. Akun sendiri. Ini rasanya beda-beda kah? Iya. Yang ini original. Atau varian-varian rasa ini memang dimodifikasi berarti ya? Sebenarnya bahan dasarnya itu utamanya tepung sanggup lah. Tetapi semua sagu. Iya, sagu. Bahan dasar utamanya sagu. Paling untuk menjadikan dia filtering harus ada. Harus di-oven off. Iya. Terus harus dikasih tepung, mentega. Ya bahan dasar untuk kue lah. Tapi kalau rasanya benar sagu gitu. Manis kan ini? Iya. Iya kan. Cuman kalau ini mungkin dikasih warna ini. Dikasih warna kanan ya. Ini teksturnya beda loh. Yang ini lembut. Pasar gitu. Memang begitu ya? Iya. Dan mungkin ke arah sana belajar konsisten. Belajar konsisten soal tekstur, rasa. Mereka masih mencari juga. Oh iya. Jadi dikembangkan lagi. Iya. Begitu mbak. Ini termasuk harian-hariannya. Iya. Terus. Iya. Kalau ini ada campurannya kacang. Iya. Ini berarti hanya bentuk saja yang berbeda ya. Kalau bahan dasarnya beda sama. Iya. Komposisinya sama. Oke. Tepung sagu. Ternyata menarik juga ya. Tepung sagu yang biasa orang mungkin dibuat pempe. Pempe. Baso. Ya pempe, baso yang kenyal begitu ya. Ternyata kalau dibikin kue. Kita kenal sih biasanya masyarakat Indonesia juga sering makan kue sagu keju ya. Sagu keju. Tapi kalau itu udah agak modern ya. Kalau ini tuh lebih tradisional. Tapi rasanya luar biasa. Karena tadi diklaim sagu dari Papua itu beda. Rasanya dengan sagu-sagunya. Pokoknya aduh bikin saya penasaran ya. Hahaha. Oke. Oke. Jadi buat kamu semua yang penasaran dengan sagu khas dari Papua. Yang sudah diolah menjadi berbagai macam kue-kue tradisional ini. Bisa langsung coba kontak ke nomor ini. Ini langsung ke ownernya yang memproduksi tepung sagu ini. Atau juga kalau kamu suka dengan kue-kue sagu seperti ini. Ini ada di kawasan SP6 Timika, Papua. Silahkan. Jadi kalau mau berkunjung ke Timika atau ke Kabupaten Mimika. Jangan lupa untuk bawa ini sebagai oleh-oleh kamu. Selamat menikmati. Bye.